Intro Halo adik-adik sekolah minggu, Gia Kega apa kabar? Pasti jawabnya luar biasa Oke, pagi hari ini kakak Yemi mau ajak adik-adik Mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Siapa yang udah siap? Angkat tangan semua Ya, bagus Hei kakak lihat kamu udah angkat tangan, terima kasih Nah, pagi hari ini siapa disini yang udah siap sekolah minggu? Iya betul, saya kakak Kakak Yemi udah bisa denger loh dari sini Nah, sebelum kita mau masuk sekolah minggu Kakak Yemi mau ngajak adik-adik berdoa dulu yuk Oke, sekarang lipat tangannya Matanya ditutup Nah, ikutin kakak Yemi berdoa ya Sebentar, yuk kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Pagi hari ini kami, anak-anak sekolah minggu Gia Kega Ingin ikut ibadah sekolah minggu Berkati kami semua Berkati kakak Yemi yang melayani pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan Dalam namamu kami berdoa Amin Oke adik-adik, sekarang kita siap memuji Tuhan Oke, yuk kita memuji Tuhan Mari Mari Terima kasih telah menonton! 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 Nama Tuhan dikuji. Kuji Tuhan. Kuji Tuhan. Dari tepi matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dikuji. Dari tepi matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dikuji. Kuji Tuhan. Kuji Tuhan. Kuji Tuhan. Kuji Tuhan. Dari tepi matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dikuji. Kuji Tuhan. 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 Gajangnya besar Tapi aneh kakinya pendek Lebih aneh di nata pete Lainnya panjang kakinya pendek Aleluya Tuhan mahu waksa Aleluya Tuhan mahu waksa Gajang badannya besar Tapi aneh matanya hitik Lebih aneh di nata pete Kemana-mana rumahnya ikut Aleluya Tuhan mahu waksa Aleluya Tuhan mahu waksa Tuhan mahu waksa Tuhan mahu waksa Tuhan mahu waksa Tingkong Tingkong kerjanya besar Tapi aneh kakinya pendek Lebih aneh di nata pete Tuhan mahu waksa Tuhan mahu waksa Gajang badannya berjalan di nata pete Tuhan mahu waksa 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 Tuhan maha kuasa Kaca badannya besar Tapi aneh matanya sipil Lebih aneh binatang siput Kemana-mana rumahnya ikut Haleluya Tuhan maha kuasa Haleluya Tuhan maha kuasa Haleluya Tuhan maha kuasa Haleluya Tuhan maha puasa Tuhan maha kuasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tuhan sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tanganmu Dan kami percaya Tuhan akan berbicara kepada kami pada pagi hari ini melalui Kak Yemi Yang akan menyampaikan cerita pada pagi hari ini Terima kasih Bapak dalam namamu kami berdoa Haleluya Amin Nah adik-adik semua duduk yang manis ya kakak mau mulai bercerita Hari ini pada saat minggu lalu cerita sekolah minggu kita kelas kecil tentang apa adik-adik? Ya Yesus memanggil Jakobus dan Yohanes Kalau pagi hari ini temanya beda Yaitu Tuhan Yesus mengunjungi rumah Petrus Rumah siapa? Ya Petrus Pada suatu hari hari itu adalah hari Sabat Hari Sabtu Hari ketujuh Hari itu hari peristirahatan Di tanah tempat Tuhan Yesus tinggal Tuhan Yesus itu taat-taat kepada perintah Allah 6 hari 6 hari kamu boleh bekerja Tapi hari ketujuh Kamu harus taat Hari ketujuh itu apa adik-adik? Yaitu hari untuk Tuhan Wah Kamu harus datang ke gereja menyembah Tuhan Itulah sebabnya Tuhan Yesus bersama Jakobus dan Yohanes pergi ke gereja adik-adik Ya benar pergi ke gereja Tapi Petrus sama Andres Dimana ya? Kok gak datang ke gereja nih hari ini? Wah kenapa ya mereka gak pergi ke gereja? Oh akhirnya Tuhan Yesus bilang Yuk setelah kita ibadah pada pagi hari ini kita mau nengokin teman kita Yaitu ke rumahnya Petrus dan ke rumahnya Andres Mereka pergi mengunjungi keluarga itu Mereka jalan menuju rumah di Palestina Setelah lama kemudian mereka tiba di rumah itu Di rumahnya Bapak Andres dan Bapak Petrus Terus Petrus datang Membukakan pintu Tuhan Yesus masuk Bersama dengan Jakobus dan Yohanes Terus adik-adik muka mereka sedih sekali Petrus sama Andres muka sedih Kayak abis nangis gitu loh adik-adik Terus dia bilang gini Petrus bilang sama Tuhan Yesus Ibu mertua saya lagi sakit Demamnya tinggi sekali Padahal panas adik-adik Ibu mertuanya Petrus itu lagi sakit Demamnya sangat tinggi Ibu mertuanya adalah ibu dari istrinya Petrus Jadi mama mertuanya ya Mama mertuanya Bawalah aku kepadanya kata Tuhan Yesus Di dalam kamar ibu mertua Petrus terbaring di tempat tidurnya Lagi sakit adik-adik Terus makanya mukanya sangat merah dan sangat panas badannya Dia gak dapat bangun adik-adik Karena sakit dan dia juga gak bisa masak Karena dia sakit Tuhan Yesus sayang kepada ibu ini Dia ingin supaya ibu ini sembuh Tuhan Yesus tahu bahwa Bapak yang di surga ingin supaya ibu ini sembuh Tuhan Yesus mengururkan tangannya Langsung berdoa memegang tangan ibu tua yang sakit ini Dan sakit panasnya dipegang dalam nama Yesus sembuh Eh ibu Petrus ini ibunya Petrus membuka matanya pelan-pelan Sampai badannya panas gitu kan Karena udah dijama oleh Tuhan Yesus Eh mucija terjadi adik-adik Sembuh Wah luar biasa Ibu ini sembuh dan dia bisa bangun Demamnya hilang seketika Tubuhnya udah gak terasa panas lagi Ajaib sekali Ibu Petrus bisa berdiri sekarang Makanya dia tidak sakit lagi Karena Tuhan Yesus menyembuhkan dengan kuasa Allah yang hebat Petrus dan Andreas dan seluruh keluarganya Sangat senang melihat ibu mereka sembuh adik-adik Mereka berterima kasih Tuhan Yesus terima kasih Mama aku udah sembuh Tuhan terima kasih Mereka bilang begitu adik-adik Demamnya udah hilang Panasnya juga hilang Dan bagaimana dengan ibu mertua yang sudah sembuh Dia juga berterima kasih Mamanya Petrus bilang bagaimana dengan ucapan terima kasihnya Eh mamanya setelah sembuh Masuk ke dapur Dia masak makan malam yang sangat enak sekali Untuk Tuhan Yesus dan keluarganya Betapa senang mereka semua Wow luar biasa sekali Mereka duduk mengelilingi meja dan makan Minum bersama Tuhan Yesus Karena ibu ini sembuh ya adik-adik Orang-orang lain di kota itu mendengar Mendengar mereka Bahwa Tuhan Yesus itu ada di rumah Petrus dan Andreas Mereka juga dengar Bahwa Tuhan Yesus itu Menyembuhkan ibu mertua mereka Pada malam itu Sudah matahari terbenam Sudah malam nih adik-adik jam 7 malam nih Saatnya mau istirahat Weh mereka datang ke rumahnya Petrus dan Andreas Mereka bawa orang sakit yang banyak sekali Mereka datang Ada yang sakit yang diganggu setan Ada yang sakit yang gak bisa jalan Gak bisa bergerak Ada yang matanya buta Tapi Tuhan Yesus sayang kepada semua Orang-orang yang datang itu Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke kepala Ketangannya ke atas orang-orang yang sakit Dalam nama Yesus sembuh Dan dia juga mengusir setan Yang mengganggu mereka dalam nama Tuhan Yesus sembuh Akhirnya bersuka cita banyak orang yang disembuhkan Malam itu Tuhan Yesus Yakobus Yohanes Tidur di rumah Petrusnya Andreas Betapa bahagianya Dia merima Tuhan Yesus Sebagai tamunya pada malam hari itu Nah adik-adik Kalau pagi hari ini kita mendengar cerita Ibu mertua Petrus aja Jamah Tuhan disembuhkan Kita percaya Siapapun yang sakit Mungkin keluarga kita Ada papa, mama, atau oma Atau opa, atau adik Yang sedang sakit Kita mau bawa datang kepada Tuhan Tuhan sembuhkan mama papaku Tuhan sembuhkan adikku Tuhan sembuhkan opungku Tuhan sembuhkan opa, omaku Tuhan yang sakit adikku Tuhan Dalam nama Yesus Kita percaya Bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Amin Amin Adik-adik kita percaya satu hal Kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus Kita percaya Tuhan Yesus akan menolong Oke Kita mau berdoa ya Tuhan Yesus Kami sudah mendengar firmanmu pada pagi hari ini Berkati kakak Yemi yang menyampaikan firman Tuhan Firman Tuhan yang ya dan amin 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 Kamu bawa dalam tangan Tuhan Jamah dan sembuhkan Terima kasih papa Dalam namamu Kami berdoa Haleluya Amin Oke Sampai ketemu minggu depan Bye-bye Adik-adik sekolah minggu Gia Kega Sampai ketemu 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 Terima kasih.